Hai guys, selamat datang di channel Indonesia Belajar. Di YouTube Playlist ini, kami akan mengulas dan mereview berbagai command line tools yang dikenal pada sistem operasi berbasis Linux dan Unix, termasuk PENGOS. Command line tools ini biasa dikenal dengan istilah CLI tools. Kalian juga bisa merequest CLI tools untuk kami review. Caranya mudah saja, kalian cukup menuliskan request kalian pada komentar video di bawah ini. Pada video kali ini, kami akan mengulas 7 sistem monitoring tools berbasis terminal. Sistem monitoring tools pertama yang akan kami review adalah TOP. TOP termasuk CLI tools yang cukup populer di kalangan pengguna sistem operasi berbasis Linux dan Unix. TOP dapat dipastikan sudah terinstall secara default di semua distribusi Linux. Menggunakan TOP juga sangat mudah. Kita cukup mengetikkan command TOP pada terminal kita. Berikut akan saya demokan pada terminal Linux saya. TOP, lalu Enter. TOP akan menampilkan informasi secara real-time. Di sini ada beberapa mode monitoring yang bisa kita pilih. Untuk mengakses mode terkait CPU task, kita bisa menekan tombol T. Untuk mengakses mode terkait memory, kita bisa menekan tombol M. Dan untuk melihat mode apa saja yang bisa kita gunakan, kita bisa menekan tombol H untuk help. Jadi tombol T untuk CPU task, tombol M untuk memory. Kalau kita butuh bantuan, kita bisa menekan tombol H untuk help. Untuk keluar dari bantuan, kita bisa menekan tombol Q. Seperti itu. Dan untuk keluar dari TOP, kita bisa menekan tombol Q untuk quit. Nah, sistem monitoring tools kedua yang akan kami ulas adalah H-TOP atau H-TOP. H-TOP dibangun sebagai pengembangan dari TOP. Dan termasuk sistem monitoring tools yang cukup populer. Link untuk menuju official homepage H-TOP juga kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Bagi pengguna Linux, H-TOP dapat diinstal dengan menggunakan package manager sesuai dengan distro Linux yang kalian gunakan. Bagi pengguna Mac OS, kalian dapat menginstal H-TOP dengan menggunakan homebrew. Berikut akan saya demokan proses instalasi H-TOP pada Manjaro Linux. Sudo, pacman, dash, kapital S, H-TOP. Saya akan memasukkan password saya di sini. Saya pilih yes, lalu enter. Proses instalasi sedang berjalan sekarang ini. Dan selesai. Nah, di sini saya menggunakan pacman untuk melakukan proses instalasi. Pacman adalah package manager yang diperuntukkan bagi pengguna Arch Linux dan distro-distro turunannya, termasuk Manjaro Linux. Untuk menggunakan H-TOP, kita cukup mengetikan H-TOP pada terminal kita. Berikut akan saya demokan. H-TOP atau H-TOP, lalu enter. Pilihan mode pada H-TOP jauh lebih informatif bila dibandingkan TOP. Pilihan mode pada H-TOP dapat kita lihat pada layar paling bawah. Untuk mengakses menu bantuan atau HELP, dapat dilakukan dengan menekan tombol F1. F1 untuk HELP. Keluar lagi bisa F1 lagi. Untuk melakukan pengurutan berdasarkan beberapa kategori pengurutan, bisa dilakukan dengan tombol F6. Berikut akan saya demokan. F1 untuk HELP. F1 lagi untuk keluar dari HELP. Kalau kita mau mengurutkan berdasarkan kategori tertentu, kita bisa menggunakan tombol F6. Misalkan saya mau urutkan berdasarkan memory size. Seperti itu. Untuk keluar dari H-TOP, kita bisa menekan tombol Q untuk quit. Seperti itu. Oke. Sistem monitoring tools ketiga yang akan kami ulas adalah Nmon. Link untuk menuju official homepage Nmon juga kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Bagi kalian pengguna Linux, Nmon dapat diinstal dengan menggunakan package manager sesuai dengan distro Linux yang kalian gunakan. Berikut akan saya demokan proses instalasi Nmon pada Manjaro Linux. Sudo pacman.tsk.s.nmon. Lihat. Dan proses instalasi pun selesai di sini. Untuk menggunakan Nmon, kita cukup menghentikan Nmon pada terminal kita. Berikut akan saya demokan. Nmon. Lalu saya enter. Seperti ini. Ada tiga parameter yang biasa saya monitor dengan menggunakan Nmon. Yaitu CPU, memory, dan network. Ketiga parameter tersebut dapat dimonitor dengan menekan tombol C untuk CPU, M untuk memory, dan N untuk network. Untuk menampilkan help, kita bisa menekan tombol H. Berikut akan saya demokan. Di sini kalau saya mau menampilkan CPU, saya bisa gunakan tombol C. Memory, M, network, M. Seperti itu. Kalau saya mau menghilangkan monitoring CPU, maka C-nya saya tekan lagi. Untuk mengakses help, saya bisa menggunakan tombol H. H lagi untuk kembali ke menu monitoring. Seperti itu. Dan untuk keluar dari Nmon, kita bisa menggunakan tombol Q untuk quit. Seperti itu. Oke. Sistem monitoring tools keempat yang akan kami ulas adalah Glances. Link untuk menuju official homepage Glances juga kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Glances adalah sistem monitoring tools yang dibangun dengan menggunakan Python. Bagi kalian pengguna Linux, Glances dapat di install dengan menggunakan package manager sesuai dengan distro Linux yang kalian gunakan. Bagi pengguna Mac OS, kalian dapat menginstall Glances dengan memanfaatkan homebrew. Berikut akan saya demokan proses instalasi Glances pada Manjaro Linux. Sudah setelah S. Sudah setelah bagian Mac OS. Sudah setelah S. Glances. Saya pilih ya. Dan proses instalasi pun selesai. Karena Glansys berbasis Python, Glansys juga memungkinkan untuk di-install pada Windows dengan memanfaatkan PIP. PIP adalah package manager berbasis Python. Berikut saya akan demokan proses instalasi Glansys menggunakan PIP. PIP install Glansys. Pada layar saya muncul pesan yang menyatakan bahwa Glansys sudah terinstall, karena memang sebelumnya saya sudah menginstall Glansys dengan menggunakan Pac-Man. Untuk menggunakan Glansys, kita cukup mengatikan Glansys pada terminal kita. Berikut akan saya demokan. Saya ketikan Glansys, lalu saya enter. Nah, serupa dengan Nmon, untuk menampilkan informasi terkait CPU, dapat dilakukan dengan menekan tombol C, tombol M untuk memory, dan tombol N untuk network. Untuk menampilkan help, kita bisa menggunakan tombol H. Berikut akan saya demokan. Untuk menampilkan tombol C untuk menampilkan terkait CPU, tombol M untuk menampilkan terkait memori, atau diurutkan berdasarkan memori, lalu tombol N untuk menampilkan aktivitas jaringan atau network, dan tombol H untuk mengakses menu help atau bantuan. Hal lagi untuk kembali, seperti ini. Untuk keluar dari Glansys, kita bisa menekan tombol Q untuk quit. Sistem Monitoring Tools kelima yang akan kami ulas adalah GTOB atau GTOB. Link untuk menuju official homepage GTOB juga kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. GTOB adalah sistem monitoring tools yang dibangun dengan menggunakan Node.js. Bagi kalian pengguna Linux, GTOB dapat diinstal dengan menggunakan Package Manager sesuai dengan Distro Linux yang kalian gunakan. Berikut akan saya demokan proses instalasi GTOB pada Manjaro Linux. Sudo Pacman dash capital S GTOB atau GTOB. Saya enter. Saya pilih ya. Enter lagi. Proses instalasi pun berjalan dan selesai. Nah, karena GTOB berbasis Node.js, GTOB juga memungkinkan untuk diinstal pada Mac OS dan Windows dengan memanfaatkan NPM. Pastikan NPM sudah terinstal terlebih dahulu pada Windows atau Mac yang kalian gunakan. NPM adalah Package Manager berbasis Node.js. Berikut akan saya demokan proses instalasi GTOB dengan menggunakan NPM. Kalau mau install sesuatu dengan menggunakan NPM, kita bisa mengetikkan NPM atau NPM install, lalu diikuti dengan nama Package yang mau kita install. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menginstal GTOB. NPM install GTOB. Lalu saya enter. Dan ini proses instalasi sedang berjalan. Terjadi error. Kenapa? Karena GTOB sudah terinstal sebelumnya di sistem saya. Proses instalasi dengan NPM pada sistem saya gagal karena memang GTOB sudah terinstal. Untuk menggunakan GTOB, kita cukup mengetikkan GTOB pada terminal kita. Berikut akan saya demokan. Saya clear dulu ya layarnya. Untuk menggunakan GTOB, kita cukup mengetikkan GTOB atau GTOB, lalu di enter. Nah, seperti ini. Untuk aplikasi berbasis terminal, menurut saya, GTOB memiliki tampilan yang manis. Untuk keluar dari GTOB, kita bisa menekan tombol Q atau quit. Q untuk quit. Sistem monitoring tools ke-6 yang akan kami ulas adalah VTOP atau VTOP. Links untuk menuju official homepage VTOP juga kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Bagi pengguna Arch Linux dan distro turunannya, VTOP sudah tersedia di AOR atau Arch User Repository. Berikut akan saya demokan proses instalasi VTOP pada Manjaro Linux. Pak AOR, S kapital S, VTOP. Lalu saya enter. Saya pilih ya, dan proses instalasi pun berjalan. Nah, di sini saya menggunakan Pak AOR untuk melakukan proses instalasi. Pak AOR adalah package manager yang biasa digunakan oleh pengguna Arch Linux dan turunannya, termasuk Manjaro Linux untuk melakukan proses instalasi package yang terdapat di AOR atau Arch User Repository. Proses instalasi selesai di sini. Informasi tambahan, VTOP adalah sistem monitoring tools yang juga dibangun dengan menggunakan Node.js. Serupa dengan GTOB, VTOP juga dapat diinstal pada berbagai sistem operasi dengan menggunakan NPM atau Node.js Package Manager. Berikut akan saya demokan juga proses instalasi VTOP dengan menggunakan NPM. Saya lihat dulu di sini. NPM, spasi install. Lalu nama package yang mau kita install yaitu VTOP. Proses instalasi dengan NPM pada sistem saya juga gagal hari ini. Karena memang VTOP sudah terinstal sebelumnya. Untuk menggunakan VTOP, kita cukup mengetikkan VTOP pada terminal kita. Berikut saya akan demokan. Saya pilih dulu di sini. Saya panggil VTOP. Lalu saya enter. VTOP juga memiliki tampil yang tidak salah dengan GTOB. Cukup manis juga tampilannya. Untuk keluar dari VTOP, kita bisa menekan tombol Q untuk quit. Oke, sistem monitoring tools terakhir yang akan kami ulas adalah GTOB. GTOB dibangun dengan menggunakan Go Language atau bahasa pemerograman Go. Link untuk menuju official homepage GTOB juga kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Bagi kalian pengguna Mac OS, kalian dapat menginstal GTOB dengan menggunakan Homebrew. Bagi pengguna Arch Linux dan distro turunannya, GTOB juga sudah tersedia di AOR atau Arch User Repository. Berikut akan saya demokan proses instalasi GTOB pada Manjaro Linux. GTOB juga sudah tersedia di AOR. Part hour, dash capital S, GTOB. Enter. Saya lihat. Dan proses instalasi sedang berlangsung di sini. Oke, karena GTOB berbasis Go atau Go Language, GTOB juga memungkinkan untuk diinstal pada Mac OS dan Windows. Dengan memanfaatkan package manager Go, yaitu GoGet. Oke, GoGet. Berikut akan saya demokan proses instalasi GTOB dengan menggunakan GoGet. GoGet, lalu diikuti dengan minus U. Oke, berikutnya adalah harus diikuti dengan GitHub. Halamat GitHub dari Gotob. Bentar, saya copy dulu. Saya paste ke sini. Oke, jadi caranya adalah go, spasi, get, spasi, dash, U, spasi, lalu diikuti dengan alamat GitHub dari si Gotob itu sendiri. Saya enter di sini. Dan proses instalasi sedang berjalan. Dan saya yakin juga proses instalasinya gagal. Karena GitHub sudah pernah terinstal sebelumnya pada komputer saya, maka proses instalasi Gotob dengan GoGet tidak dapat berjalan. Untuk menggunakan Gotob, kita cukup mengetikkan Gotob pada terminal kita. Berikut akan saya demokan. Gotob. Lalu saya tekan enter. Dan voila. Visualisasi yang dihasilkan oleh Gotob bisa dibilang sangat memukau. Gotob sekarang ini menjadi sistem monitoring tools favorit saya. Sama seperti sistem monitoring tools lainnya, untuk keluar dari Gotob, kita dapat menekan tombol Q. Kalau mau keluar dari Gotob, cukup menekan tombol Q. Demikian video ulasan untuk ketujuh sistem monitoring tools berbasis CLI, yaitu TOP, H-TOP, N-MON, GLANSIS, G-TOP, V-TOP, dan Gotob. Link untuk menuju official homepage untuk tiap sistem monitoring tools yang kami ulas dalam video ini, juga kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Selain itu, kami juga menyertakan link untuk menuju homepage dari beberapa package manager yang kami gunakan pada video ini. Bagi kalian yang memiliki beberapa CLI tools lain yang butuh untuk kami ulas dalam channel ini, kalian dapat menuliskan request kalian pada komentar video di bawah ini. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan materi pembelajaran berkualitas. Salam Indonesia belajar, banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang. Sampai jumpa di video selanjutnya.